Untuk menambah pendapatan keluarga dan meningkatkan nilai ekonomis, warga geluduk desa Jatiwarno memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran. Mulai dari cabai, terong, dan tomat ia tanami di sekitar rumah. Warga geluduk desa Jatiwarno mampu mengoptimalkan lahan di sekitar rumah dengan menanami sayur serta buah-buahan. Tanaman sebagian ditanam di pot, sebagian lagi ditanam langsung di lahan. Menurut penunturan Eka, penanaman sayuran seperti cabai dan terong lebih efektif ditanam di pot plastik sebab kandungan kompos bisa maksimal diserap oleh tumbuhan. Sementara, untuk tanaman di lahan langsung harus diperhatikan penyiramannya agar tanaman cepat tumbuh dan subur. Ia berharap masyarakat bisa memaksimalkan pemanfaatan lahan sekitar rumah agar dapat meningkatkan roda perekonomian. Lahan ini untuk tanaman apa saja di sini, Pak? Di sini ada terong, terus ada cabai rawit, ada cabai gede juga, cabai gede hijau gitu sih. Cuma untuk sekarang yang masih aktif sih cabainya. Soalnya kalau untuk terong itu kok ada masanya juga. Terus kemarin itu sempat kena hama juga. Jadi belum ada penanaman lagi. Ini masih nunggu musim penghujan sih buat nanam lagi. Ada kesulitan nggak untuk penanaman di halaman rumah seperti ini? Kalau kesulitan sih pasti ada. Itu sih dari hewan peliharaan sendiri ya. Karena kan orang-orang pasti punya ayam dan segala macam. Itu kalau seandainya belum gede, itu biasanya dipatokin ayam, dia mati duluan sebelum berbuah. Terus kayak terong juga, dia udah berbuah nanti dimakanin ayam. Jadi harus bener-bener ekstrasi buat keamanannya. Apanya terhadap masyarakat sini, Pak? Kalau di masyarakat sini sih, kalau bisa kita manfaatkan lahan yang ada. Di sini kan kita, lahan masih banyak ya. Kalau bisa kayak sayur-sayur gitu kita tanam sendiri. Jadi kalau seandainya nanti harga-harga mahal, kita udah punya sendiri. Terus karena di sini mayoritas petani, jadi pasti banyak yang memahami bagaimana cara bertanam yang baik. Jadi itu pasti hasilnya juga bagus juga. Untuk TNI tadi, ikut data ke sini, pada ngapain tadi? Tadi sih tanya-tanya untuk masalah ini cabai, itu bagaimana apa yang bagus itu yang seperti apa? Terus yang cocok untuk dipetik itu yang seperti apa? Seperti itu. Ini dengan Ibu? Saya ekor. Dari Karanganyar, Rubadi IMTV Jawa Tengah, muaporkan. Terima kasih.